3 instansi rumpun pertanian, yakni Dinas Pertanian Perkebunan, Dinas Perikanan dan Peternakan, dan Dinas Ketahanan Pangan membicarakan persiapan menjelang kunjungan PJ Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau ke Maibrat melunching gerakan menanam cepat panen dalam rangka mengatasi dampak inflasi daerah. Rapat dipimpin oleh Kadis Pertanian dan Perkebunan, Martin Howe, Kamis 27 Oktober 2022 di Ruang Rapat Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Maibrat. Martin mengatakan, rapat itu menindaklanjuti arahan PJ Bupati Maibrat Bernard Rondonu terkait penyediaan lahan untuk di-launchingnya penanaman oleh PJ Gubernur Papua Barat Pekan depan ini. Negara ini sementara dalam darurat ekonomi yang diintruksikan oleh pusat, pertama adalah masalah inflasi daerah, kedua masalah stunting, dan ketiga adalah masalah kemiskinan ekstrim. Jadi ini yang perhatian pemerintah pusat, kata Martin. Howe mengharapkan ketiga dinas ini segera berkolaborasi menindaklanjuti arahan tersebut demi mendukung kinerja PJ Bupati Maibrat dan memaksimalkan ketahanan pangan di Maibrat. Jadi harus ada daerah yang melakukan gerakan-gerakan yang nyata dalam rangka penanggulangan inflasi daerah dan stunting, harap Hawaii. Dalam rapat tersebut, ketiga dinas bersepakat mendukung arahan PJ Bupati Maibrat untuk menyiapkan segala hal terkait kunjungan PJ Gubernur Papua Barat. Terima kasih telah menonton! 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 Dari Maibrat, Papua Barat, RNCTV mengabarkan! sub indo by broth3rmax